Yang satu ini juga sedang sibuk dengan lilitan kasus hukumnya, dua kasus hukum terkait penodaan tengah bergulir kasus penodaan agama dengan terdakwa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Chayapurnama memasuki masa sidang ke-10, sementara itu Rizik Syihab akhirnya memenuhi panggilan penyidik Ditreskrim Polda Jabar terkait kasus penodaan lambang negara. Dalam persidangan ke-10 kasus penodaan agama yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat saksi ahli. Keempat saksi tersebut adalah Muhammad Amin Suma, saksi ahli agama, Muzakir dan Abdul Khair Ramadan, selaku saksi ahli pidana dan ahli bahasa Indonesia, Mahyuni. Sepanjang persidangan digelar, masa yang pro maupun kontra setia mengawal jalannya proses hukum kasus penodaan agama ini. Namun sejak persidangan ke-9, jumlah masa kian menyusut. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penodaan lambang negara. Rizik datang didampingi kuasa hukumnya. Assalamualaikum, hari ini saya datang memenuhi panggilan dari penyidik di Polda Jawa Barat untuk melanjutkan pemeriksaan dan mudah-mudahan pemeriksaan ini berjalan lancar. Sekaligus, hari ini saya bawa tesis yang akan saya serahkan kepada penyidik. Nah, ini tesis tentang, kita tebalik, perhatikan tentang pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Sebelumnya, Rizik telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Pada panggilan pertama, 7 Februari 2017, Rizik tidak datang dengan alasan kelelahan. Dan di panggilan kedua, pada 10 Februari, Rizik kembali tidak hadir dengan alasan menjaga kondusivitas Jelang Pilkada DKI Jakarta.